Kali ini kita akan bicara sebuah konsep dalam viral marketing yang namanya seeding. Kata-kata seeding dari kata seed, kita tahu seed itu adalah benih. Jadi menanamkan benih-benih untuk bisa diviralkan. Seeding itu banyak sekali dipakai dalam konteks ketika kita ingin melibatkan influencer misalnya. Atau melibatkan mitra-mitra yang bisa membantu kita memviralkan konten dari marketing kita. Jadi kita memberikan semacam modal, memberikan semacam benih, seed untuk mereka bisa kembang tumbuhkan dalam bentuk aktivitas memviralkan ke berbagai komunitas. Nah, simple seeding artinya adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan proses seeding dengan sederhana. Jadi tujuan kita seeding itu agar nanti orang lain yang membantu kita itu bisa menciptakan apa yang kita namakan sebagai efek bola salju. Kita tahu kalau bola salju kita buat dan kita turunkan dari atas gunung, makin lama kan makin besar efeknya. Sebagaimana dari cara kerja viral marketing itu sendiri. Oleh karena itu, agar bisa efek bola salju terjadi dan pesan yang dikirimkan benar bisa tidak tersebar, maka kita harus memberikan benih yang baik pada orang yang ingin membantu kita. Misalnya kita ingin memilih seorang atau beberapa orang influencer. Nah, influencer itu kan mereka sudah memiliki pengikut. Mereka memiliki jejaring. Mereka memiliki orang-orang yang percaya kepada mereka yang mendengarkan kata-kata mereka. Oleh karena itu, kita harus membantu para influencer itu dalam membuat konten atau seed tadi. Jadi, bukannya influencer yang membuat ya, tapi kita yang membuat dan nanti akan dijalankan, dibantu oleh influencer. Oleh karena itu, ada empat elemen penting dalam menyusun strategi seeding. Yang pertama tentu saja kontennya. Kontennya harus high quality, harus bagus ya. Dan harus memorable. Memorable artinya orang mengingatkan, selalu membuat orang teringat-ingat padanya. Bahwa dia pernah menerima informasi itu, konten itu. Sama seperti Anda kan ketika mendapatkan konten yang baik, yang berkualitas, yang relevan dengan kebutuhan Anda, Anda safe, Anda simpan. Nah, konten ini nanti adalah nomor satu yang harus benar-benar kita kembangkan, kita buat yang sebaik mungkin. Sehingga menjadi memorable. Yang kedua adalah yang namanya value. Jadi, harus pastikan bahwa konten ini bermanfaat bagi target audiens yang kita sasar. Bagi orang yang mau kita pengaruhi. Bagi target dari viral marketing tersebut benar-benar berharga bagi mereka. Nah, itu yang namanya value. Prinsip yang ketiga adalah competence. Bahwa cara kita mengkomunikasikannya harus memperlihatkan bahwa memang kita adalah orang-orang yang relevan, yang ahli, yang kompeten di bidang mesej yang ingin dikirimkan. Jadi, kalau kita ingin mengajak orang mendengarkan suatu musik tertentu, influensinya adalah artis, itu paling cocok. Karena artis mengerti musik. Atau musikus dia mengerti mengenai musik yang disebarkan. Itu akan memberikan nilai kompetensi bagi para pendengarnya. Atau kalau kita bicara masalah berita ekonomi, maka ahli ekonomi lah yang nanti akan menjadi influencer. Karena cara mereka berbicara, konten, cara mereka menegaskan mengenai pentingnya, mesej yang disampaikan itu, benar-benar sesuai dengan bidang kompetensinya. Itu akan lebih membuat menjadi viral. Daripada orang lain mengomentari sesuatu yang bukan dari bidangnya. Barulah yang terakhir adalah target audiensnya. Target audiens ini banyak gitu ya. Apalagi di Indonesia ini sangat heterogen. Kita harus memastikan siapa sebenarnya yang kita sasar. Laki-laki atau wanita. Orang tua, muda atau anak-anak, remaja, pemuda. Yang di mana? Tinggal di kota besar, di desa, di kabupaten, atau di mana? Nah oleh karena itu, perlu adanya yang namanya analisis terhadap personas atau karakteristik dari target audiens, customer atau buyer yang kita tuju. Kita harus tahu perilaku mereka seperti apa. Terutama perilaku mereka dalam mengoperasikan media sosial dan dalam membelanjakan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Kita harus tahu bagaimana demografi mereksa. Dari segi usia, dari segi jenis kelamin, dari segi status pernikahan, atau dari segi jumlah income pendapatan, lokasinya di mana, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Dan kita harus juga lihat psikologi mereka. Karena momentum dalam viral marketing sangatlah penting. Kita tahu viral marketing kan hanya membutuhkan waktu yang cepat. Jadi momentum itu sangat penting. Terlalu cepat atau terlalu lambat terkadang akan mempengaruhi apakah berita itu bisa menjadi viral atau tidak. Kemudian bagaimana mempelajari motivasi dari orang yang kita sasar juga penting. Agar kita bisa membuat pesan yang membuat mereka mau membantu kita untuk memviralkan. Singkat kata, kita harus benar-benar menganalisis siapa yang akan kita tuju dari aktivitas viral marketing itu. Ingat teman-teman sekalian, viral marketing bukan tujuan. Tapi itu adalah cara untuk mencapai tujuan kita. Nah, dan kita tahu persis bagaimana metode untuk mendistribusikan itu nanti ke masing-masing target audience sangat berbeda-beda. Ada yang mulai misalnya kita melalui yang namanya own media. Own media ini sudah jelas misalnya punya kita sendiri ya. Yaitu homepage kita, kita bikin newsletter, kita bikin social media, kita bikin blog ya. Atau paid media, kita bayar untuk media-media ya. Supaya mereka membantu kita untuk melakukan viral marketing. Jadi seeding ini kita lakukan terhadap paid media. Sudah banyak perusahaan-perusahaan online marketing ya. Yang membuat white paper, yang membuat social media advertising gitu ya. Atau bisa juga earn media. Ya, dimana di dalamnya kita bisa membuat aktivitas public relation, ya link audit gitu ya. Atau yang paling baru hijacked media. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan berbagai media-media yang begitu banyak di internet supaya bisa nge-link ke pesan yang ingin kita viralkan. Itulah yang namanya seeding, teman-teman sekalian. Kita taruh benih-benih konten kita yang bagus itu di beberapa tempat yang kita harap bisa membantu kita dalam memviralkan semua konten yang sudah kita persiapkan. Terima kasih. Terima kasih.